Intro Guys, welcome back to the channel Hari ini kita bikin Sekalian Pancake atau Roti Ceper isi bawang Pancake-nya ini kita bikin yang Ceper Ya kan, agak tipis Gue isinya nanti ada variasi ada bawang putih Ada daun bawang Ada sedikit cabai Kalau kalian suka yang agak pedas-pedas Ini resepnya bisa di-stock Kalau udah selesai bikin adonannya Lo bisa masukin ke kulkas Jadi lo bisa ambil kapan aja Itu adonannya bisa tahan sampai sebulan Resepnya lumayan mudah Gue rasa kalau kalian gak ada pengalaman Pakai tepung pun Ngikutin resep ini pasti bisa Oke, let's prep Pertama daun bawangnya gue pinggirin Ini tepung terigunya Gue udah ukur tadi Ini 300 gram Lo masukin ke tempat ini Tempatnya lo bisa pakai apa aja Bisa kalau ada mangkok yang gede Atau kalian kalau umpama punya meja bersih Juga bisa kerjain di atas meja Kalau kalian punya wok yang bersih Juga bisa kerjain di dalam wok Yang penting adalah Cukup tinggi biar si Tepungnya gak berantakan keluar-keluar ya Oke Ini kayak begini Ini tepungnya udah Ya, udah masuk sini Gue tambahin garam Setengah santok makan Oke Terus Lo aduk aja lo mix Lo mix bisa pakai garpu Bisa pakai Apa terserah ya Bisa kalau ada whisker juga boleh Yang penting Secara umum aja udah Secara umum udah Tersebar Oke Sip Berikutnya Tambahin air Air gue udah siapin 200 ml Oke Petuang ke tenahnya Sedikit-sedikit Jangan langsung keseluruhan ya Sekarang lo punya pilihan Lo mau jorok pakai tangan Gak jorok sih Agak kotor sedikit Atau lo pakai Sepatula Gue lebih suka pakai tangan Of course Tambahin dikit lagi Kalau udah kecampur airnya udah hilang Dikremes-kremes ya Begini ya Jangan lupa Biar Dia menyatu Bunyinya Oke guys Begitu dia udah mulai lembek-lembek Kayak begini nih Dia mulai jadi satu Emang intinya masih kelihatan agak lembek Lo bisa pindahin ke permukaannya Agak lebar Oke Dimana lo bisa Bikin dia jadi bulet Tambahin tepung 30 Taruh aja di atas meja Biar dia gak nempel Nempel amat Lo sebar sedikit begini Kayak bikin pizza jadinya ya Disini ya Lo Mulai deh Adonannya lo kerjain Gak usah ditekan kenceng-kenceng ya Yang penting Adalah Lo berasa Oh Dia jadi gak Selembbek tadi Nih jadi cara Kalau lo Mau bikin adonannya Yang namanya dikerjain Di work Itu ya Adonannya kalau udah kayak gini Lo lipat balik Lipat jadi dua Lo tekan lagi Lo lipat jadi dua Lo tekan lagi Oke Itu yang bikin adonannya jadi satu Oke lo gak mau overwork Si adonannya Kalau gak ntar dia jadi Alot Ya Lo kasih tepung dikit Biar dia gak nempel-nempel Kemana-mana Kalau lo lupa Masih ada yang di tangan lo Yang bisa lo masukin Jadikan satu aja Sayang Oke Adonannya jadi kayak begini Sekarang kita pindahin ke tempat Yang lain Dan kita istirahatkan selama 30 menit Kalau mau yang lebih enak Lo bisa inepin ini sehari Ya Bisa inepin ini sehari Tapi 30 menit Kalau lo lupa Lo memasaknya cepat Juga bisa Jadi ini mau gue pindahin ke piring Tapi kita pastikan Supaya dia gak lengket disini Sisa-sisa tepungan tadi Bisa lo taruh di bawah Ininya ya Tempat naruhnya Apakah itu piring Atau kalian punya Mangkok yang besar Atau bagaimana Oke Begitu aja Kita pindahin Oke Terus kita tutupin Sama serbet basah Oke Diamin 30 menit Oke Ini jadi Adonan yang tadi Kita istirahatin Di dalam lukas Sama jam Sip Sekarang kita prep Bumbunya Buat bumbunya Gue pake Bawang putih Daun bawang Sama sedikit chili flakes Sebenernya isinya Kalian bisa variasikan Macem-macem Cuma gue maunya Lebih yang ke Gak terlalu jauh Dari original resepinya Original classic resepinya Jangan lupa dicuci Oke Oke guys Sekarang kita prep Bumbunya Buat si pancake ini Atau isinya ya Lu nyalain aja Kompornya Dari kecil sampai menengah Medium to low Oke Medium to low heat Tambahin minyak Minyak goreng biasa Satu Dua Diga Empat Oke Sekarang sendok makan Terus lu masukin Minyak wijen Setengah sendok makan Langsung lu masukin Bumbunya Eh bumbunya Bawangnya Oke Varian bawangnya Semua langsung lu masukin Oke Ingat ya Low to medium Sembari kayak gini Lu masukin 1.4 sendok makan Merica 1.4 sendok makan Garam 1.4 sendok makan Lu mau boleh pake Kesukaan lu apa deh Gue sih pakenya Biasa mushroom flavoring Tapi lu bisa masukin Kalau lu mau MSG Juga terserah Oke Lu aduk aja Tujuannya bukan Ngegoreng semuanya Lu pengen masak Ini aja Biar ada ratanya Pastiin rata ya Nganduknya Kalau ngga Ntar dia sama rotinya Nggak ini Slivernya nggak keluar Oke Terus Kalau udah kayak gini Biasa gue tambahin Masih gini ya Chili flicks Ini buat biar Ngekick aja Ada kicknya Kalian tunggu Sampai aromanya keluar Kalau ngga bisa Liat Biasanya Lu bisa liat dari Si bawang Bawang putihnya nih Dia udah agak Jadi kayak sedikit Kelil Eh Baunya sopan Oke Ini adonan yang tadi Setengah jam Ya Dia agak Sedikit banget Soalnya ngga ada yeast nih Oke Ini bakal gue taro sini Sebelumnya jangan lupa Ditepungin bawahnya Terus taro Oke Sekarang Kita maunya Kita flatten Jangan lupa rollernya Juga lu kasih tepung sedikit Biar jangan nempel Tergantung roller lu apa Kalau kayu Biasa suka nempel Guys jadi ini Adonannya gue potong jadi dua Karena gue mau bikin dua kali Oke Ini lu buletin Lu roll Kalau bisa Roller tadi Awalnya dikit-dikit Gini-gini Terus lama-kelamaan langsung Jadi dia lebih rata Oke Terus Tepungin lagi Balik sisi berikutnya Yang penting adalah Tekanannya Sama Pelan-pelan juga Nggak apa-apa Nggak usah buru-buru Tekanannya sama Oke Terakhir Tiga kali jadinya Pastiin dia Nggak ada yang lengket ya Yang penting Tekanannya konstan Kita bikin Dikit-dikit Jadi bentuknya Agak kotak Agak ya Bukan kotak Kalau bisa kotak Lebih bagus lagi Sebenernya nggak terlalu ngefek Cuma kalau kalian gila Sukanya yang berbentuk Ini bisa dipotong Ini bisa dipotong Jadi bentuknya bener-bener kotak Oke Tapi buat gini aja Udah cukup ya Mungkin ketebalannya Kalau dilihat Bisa sekitar 1 mili Oh enggak 3-4 mili Sekarang tipis sedikit lagi Oke Sip Berikutnya Filling yang tadi Oke Lu ambil ya S1 sedok makan Kayak begini Lu taruh tengah Susu sebar Jadi kayak sedikit-sedikit Kayak agak-agak Bikin pizza gitu deh Pastiin Minyaknya tuh Rata Kesemuanya Oke Sip Begitu ini udah jadi Pelan-pelan Lu roll ya Oke Jadi kalau Udah jadi begitu Lu naik-naikin Semuanya Ya Biar ketutup Biar dia nggak ada yang bocor Ya Kalau udah kayak begini Jangan lupa Lu oil lagi Eh lu oil Lu Lu tepungin lagi Biar dia nggak lengket Jangan langsung Langsung kan ya Kalau ngasih ya Oke Udah kayak begini Ini lu lipat dari ujung Tergulung Jadi kayak cinnamon Ya Dan yang terakhirnya Ujung paling akhirnya Ini lu taruh di bawah Kayak gitu Oke Sip Dan Jangan lupa Tepungin lagi Jangan kebanyakan Oke Dan lu Roll sekali lagi Kalau ada yang keluar-keluar Bawangnya Jangan khawatir Oke guys Oke guys Terus Kita sekarang mau masak sih Rotinya ya Api Low to medium Gue lebih prefer ke Low Oke Jadi kita masaknya santai aja Lu kasih sedikit minyak 1 sendok makan udah dipuk Kita maunya biar dia Kita pastinya gak nempel Disroll aja Biar rata semuanya Oke Sekarang kita tunggu Sampai dia agak panas Oke Lu bisa lihat Ini agak panas Kalau udah mulai agak panas Apinya Gerakannya lebih cepat ya Mana-mana Ini juga lumayan panas Sekarang kita pindahin si Apinya Oke Bim Salah Kita tunggu ya Oke guys Ini kita tunggunya Sekitar 5 menit ya Tiap sisi ya Jadi dari sini kita hitung 5 menit Jangan lupa digoyang-goyang sedikit Pastiin gak nempel Guys Tiap sisinya berarti revisi 2-3 menit Tergantung kompor lu bagaimana Tadi nunggunya kan 2-3 menit ya Setiap sisi ya Ini udah jadi Kita tunggu sedikit lagi Kita tunggu sedikit lagi Ntar langsung gue Kita makannya ini Gayanya Gaya Gaya brutal aja ya Oke Oke guys ini jadi udah jadi ya Belakangnya juga crispy Coklat Ini yang langsung gue pindahin ke Perlenan Ini kita diimin sekitar Semenitan lah Pokoknya penting biar dia agak dingin sedikit aja Ya kan sementara nunggu itu Gue biasanya Atasnya biar lebih berasa Biasanya gue tambahin Biar lebih berasa Sekitar Setengah sendok makan Eh setengah sendok teh Minyak wijen Terus spread aja Ini buat flavoring aja Guys ini gue tambahin 2 sendok teh ya Minyak wijen Terus spread aja atasnya Buat flavoring Ya kan Pastiin ratanya Semuanya Terus tinggal dulu Garni sama wijennya sendiri Kalau lu mau generous Boleh Kalau gak juga gak ada apa Ya Jadi gitu Sekarang kita potong Oke Kalau di denger dari bunyi Itu sih crunchy Jadi Oke sembari nunggu Ini Gue closing sekalian Ini resepnya Lumayan Bisa ready kapan aja Karena tadi Adonannya tadi Yang bulat itu Kalau apapunnya lu Wrap Di plastik Itu masukin di kulkas Itu bisa tahan lumayan lama Bisa sampai 2 minggu kali Tapi yang pasti Wrapnya yang bener Ya Plastiknya semua nutupin Jadi begitu lu mau makan Tinggal lu roll out Masukin 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 Ya kan Bawang-bawangnya Langsung Pan fry Jadi Dan keunggulannya ini adalah Lu gak usah pake oven Lu bisa langsung Di pan fry aja Ya Sekarang gue cobain Ini mousse-nya udah lumayan Cool down Ini selalu jadi cemingan Favorit gue Kalau umpamanya lagi Pengen makan Yang crunchy-crunchy Terus udah gitu Lagi nonton TV Apa gimana Series Lagi binge watch gitu Ini makannya sih Kayak makan pizza Cuma Bisa bikin di rumah Ngomong-ngomong pizza Toppingnya bisa lu Isi macam-macam sesuka lu Ini adalah topping standart Lu bisa cobain isi Mungkin mentai ku kali Gue belum pernah coba Mungkin gue bakal coba Ntar ke depannya Atau mungkin lu pakein Suir ayam Yang udah lu masak sebelumnya Yang udah lu rebus Mungkin bisa Mungkin enggak Gue gak tau toppingnya bisa Sampai sejauh apa Yang pasti bisa toppingnya lu ganti Sesuai Kemaluan lu sendiri Jadi Jadi Masih banyak peluang buat kreativitas Dengan resep ini Cobain bikin resepnya Yang disini apa sih Saps atau thumbs up sih Saps 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 Bukan deketan Yang tetap Dua kali Sampai jumpa 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 Sampai jumpa